Kuat Ma'ruf terdapat pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syahyus atau Rata Lias Brigadir J membantah kesimpulan JPU soal pisau yang dibawa ke rumah Magelang, Jawa Tengah. JPU awalnya menyebut pisau tersebut digunakan oleh Kuat untuk membunuh Brigadir J. Menurut tim kuasa hukum, Kuat, kesimpulan tersebut merupakan logika yang keliru dan sesat. Hal itu disampaikan dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 31 Januari 2023. Tim JPU dinilai telah menyimpulkan bahwa tindakan Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur merupakan peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui umum. Penasihat hukum Kuat Ma'ruf Romy Elfius mengatakan pisau yang dibawa ke layannya saat itu bukan untuk membunuh Brigadir J, namun untuk melindungi diri kuat. Kemudian tim penasihat hukum menyebut bahwa pisau itu tak dibawa ke rumah Duren 3, namun ditinggal di mobil. Romy menegaskan pisau tersebut berada di tas dan tidak dibawa ke rumah Duren 3, hanya disimpan di mobil Lexus LX. Dalam sidang tersebut Kuat Ma'ruf membantah dijanjikan oleh uang oleh Ferdisamo. Tak hanya uang, Kuat Ma'ruf juga membantah menerima ponsel atau handphone sebagai imbalan karena turut serta dalam pembunuhan Brigadir J. Tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf menyebut kesimpulan tim Jaksa Penuntut Umum mengenai janji haria itu keliru. Tim PH Kuat Ma'ruf mengklaim bahwa janji uang dan handphone tersebut tidak pernah terbukti dalam persidangan. Tim pengacara Tim Kuasa Hukum juga menyinggung replik Jaksa Penuntut Umum atau JPUI yang menyatakan bahwa janji yang diberikan Ferdisamo kepada Kuat Ma'ruf sebelum kejadian tidak secara eksplisif terlihat dalam persidangan. Sebagai mana diketahui, JPUI menuntut pidana penjara 8 tahun penjara kepada Kuat Ma'ruf. Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Satu di antara faktor persidangan yang dipertimbangkan tim JPUI yakni kesaksian di Rianto yang melaporkan kepada Kuat bahwa rumah sudah dibersihkan. Dalam tutulannya, Jaksa menyatakan Kuat Ma'ruf bersalah melanggar Pasal 340, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Rumah Dorentiga nomor 46. Bahwa dalil penuntut umum pada poin 9 dalam repliknya yang menyatakan bahwa terdakwa membawa pisau dari rumah Magelang ke Rumah Saguling adalah peristiwa notorius atau peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena sudah diketahui umum adalah dalil yang sesat dan suatu logika yang keliru sebab tidak semua orang yang membawa pisau bertujuan untuk membunuh seseorang dan atau untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Pertanyaan sederhana, apakah setiap orang yang membawa pisau diakini akan melakukan pembunuhan? Sepertinya hanya penuntut umum yang mempunyai kesimpulan seperti itu. Bahwa untuk jadi pengetahuan kita semua, kami merujuk pada penjelasan Yahya Harhab dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhab Pemeriksaan Sidang Pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali pada halaman 276 menjelaskan bahwa lazimnya bunyi rumusan pasal 184 ayat 2 ini selalu disebut dengan istilah notor, feiten, notorius atau general in noun yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Lebih lanjut, Yahya Harhab pada halaman 276 juga menambahkan banyak contoh sederhana dalam masalah ini. Umpamanya, api panas adalah suatu keadaan yang secara umum diketahui oleh setiap orang bahwa tim penasihat hukum menegaskan kembali sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan terdakwa membawa pisau ke Jakarta adalah upaya maksimal terdakwa untuk melindungi diri terkait dengan adanya perselisihan antara terdakwa dengan korban dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di rumah durian 3 nomor 46 dan perlu ditegaskan bahwa pisau tersebut berada di tas dan tidak dibawa ke rumah durian 3 nomor 46 hanya disimpan di mobil Lexus LX dengan nompol L1973ZX yang akan dipakai kembali ke rumah Magelang. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Rituan Ersoplanit dan saksi Riki Rizal Iwibowo yang menyatakan saksi Azan Romer bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan selamat menikmati Terima kasih.